Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto memilih tidak menjawab apakah bakal mengajak PDI Perjuangan ke koalisi setelah P3 dan Partai Nasdem mendukung Prabowo Gibran. Prabowo hari ini menerima tamu sejumlah Ketua Umum Partai di Kertanegara Jakarta, diantaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Keduanya kompak mendukung Prabowo Gibran. Sementara itu ketika ditanya soal apakah Prabowo bakal mengajak PDI Perjuangan ke koalisi, Prabowo justru menjawab tidak mengerti siapa yang meninggalkan atau yang ditinggalkan koalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengerti ditinggal atau siapa yang meninggalkan siapa saya tidak mengerti. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkata jika partainya sering ditelikung hingga ditinggal sendirian terkait adanya wacana pembentukan koalisi Indonesia Maju Plus untuk menghadapi pilkada di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Megawati juga menyeroti momen pilkada 2024 dengan dinamika politik saat ini yang terkesan menghalangi seseorang mencalonkan diri ataupun berkoalisi dengan partai politik. Bahkan membuat PDI Perjuangan ditinggalkan sendiri. Lucu juga deh, kalau lihat nih sekarang pilkada nih, yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu. Dibuatlah apa namanya nih sekarang. Aku sampai denger, liatin aja. Terus saya suka ngomong kepada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain, apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Ha? Oh gitu.